Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Emang gue ngikut temen gue aja, temen gue kursus tennis, terus gue coba, terus gue demen juga. Berarti lo kecilnya kaya ya? Kaya dia lumayan. Berkecukupan tapi gak kaya. Kalau dari penampilan kulit segala-galanya, kayak kaya. Ini miskin, ini miskin. Saya bukan miskin, tulang gembel. Hei, what's up guys? Kenapa lo di sini? Kan gue ini, infalan. Semoga ada tadi, tulis itu Premiere. Gas, gas, gas. Berarti kalau dia kan, apa ya, bang-bang soal pekerjaan-pekerjaan lama main, lebih banyak nih. Lu kenal main musik kan? Kenal. Bu main keyboardnya tuh. Wih, keren tuh. Narji, Narji. Baru-baru. 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 Baru-baru yang mukanya glowing. Ya bener. Yaudin itu dulunya, kan saya main keyboard, dulunya dia. Apa kerjanya apa? Sebelum main keyboard. Bemandu wisata horror. Wisnis. Wisnis, wisnis. Wisnis, wisnis. Wisnis, wisnis, wisnis. Banyak, wisnis. Oke, selama beberapa episode kedepan ini, Darto yang akan memegang profesi-profesi mereka ya. Iya, 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 iya. Selama video sebelumnya mereka. Dan ini, harapannya penonton tuh. Begitu lo ngomong, ger, 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 ger. gitu Google dulu ada 10 pekerjaan paling aneh di dunia hahaha udah disiapin pemanu wisata horor untuk yang megang kamera jangan sampai ngezoom muka darto Oke ini karena kecepakatan itu ya kayak gimana saya akan mundur sendiri temen lo ngikutin gua eh kemarin gua belanja di Tokopedia kan tiba-tiba gua kepikiran lucu juga nih kalau punya mobil listrik lu mau beli terlalu beli mobil listrik di Tokopedia Iya sekarang beli mobil itu dengan mudahnya bisa dari rumah sambil ngapain aja sambil kegoleran sambil nongkrong di toilet udah punya mobil baru dilatih guys mantep gua kira kalau misalnya bareng otomotif atau cuman yang kayak perintilannya aksesoris-aksesoris doang ternyata sampai ke mobil kita bisa beli disitu semuanya ada ST dari kendaraan listrik mobil baru mobil bekas pilihan-pilihan spare part aksesoris kendaraan dan pengendara semuanya lengkap ada di Tokopedia nah ini dia nih tuh lewat mobil-mobil mewah gua namanya lewat nih lewat nih siuh gue tadi tuh bantunya dulu ya bantunya dulu mobil-mobil gokel-gokel gokel di bawah di bawah itu gitu 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 kalau gitu gue juga pengen beli spare part mobil di Tokopedia ajalah buat laki gue iya dong bagus itu Tia bisa dapat diskon dan harga terbaik juga dan hari ini semua bisa lebih praktis dan nggak deg-degan karena Tokopedia emang selalu ada selalu bisa oke sekarang kita kembali lagi ngomongin soal bintang tamu kita ngapain bro lu ngapain nyusun balok ini buat kita duduk lu udah disusun-susun diberantakin nge-white dong aduh nggak tahu komedi kalian ini maksudnya medium bro ini percuma gua susu-susun capek-capek soalnya white dan set langsung Wah open berikutnya time mug kita seorang apa ya aktor aktor partner host Gue dulu tumor olahraga ya ini cowok Genteng ya ganteng 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 apa-apa ya seorang model dan aktor keturunan ambing langsung aja Keturunan Amben cuma dulu dong Kalo orang-orang keturunan Tionghoa biasanya Ini pengalaman kan nyokap gua Chinese Itu banyakan tuh keturunan Amben Iya udah kita tanya Masa sih? Iya beneran Mitos nih? Itu adek gua Aris baca ini apa kayak Penelitian? Penelitian yang memang special di review tentang Amben.blogspot.kr Institute Ambien Indonesia Dior Wiyokob! Dior Wiyokob! Repot kan lu jadi nyusun-nyusun sendiri kan? Iya juga iya Besta ada-ada aja dah Bagus lanjut-lanjut Terus Dior, Dior Ini anji ga mau ketemu gua nih Tau dia masih ini Masih make up Ntar lu ya kalo kita liat si Dior ini ya Ini apaan sih? Tadi Tau ga loh Pas lu main tennis kemarin Ini baru yang bener-bener bisa main tennis dia doang Si ST itu kemarin ribut Cakep banget nih orang Iya iya emang cakep Tapi lu emang makin cakep loh Yon Kalo main tennis? Bukan! Emang orangnya secara orang ya? Iya 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 Lu pas kesini ya cakep tapi ga se cakep sekarang Lu perawatan apa memang karena? Udah Lu jangan ngomongin perawatan depan Darto Lu langsung bete Bete Lu kan nanya-nanya soal kegantenan Dior Wiyoko buat Darto nih Emang sedih kalo ngingat masa lalunya Dia pernah dulu dirajam mukanya sama orang Gara-gara itu kan? Bukan! Bukan! Pake parutan kelapa itu ya? Eh iya pake maritain Kenapa ya? Lebih jahat ya Dior Wiyoko mulai karir di dunia entertainment sejak tahun 2003 Oh kok lu dari 2003 justru? Model ya Gua ngamak kalo lu 2003 justru Jadi awalnya secara model karena Dia itu ikut pendaftaran model Wajah oriental Eh sebelum ngomongin soal model wajah oriental Mungkin Kodeon pernah cerita soal ini Dia pernah ikutan model wajah oriental 2003 Iya Tapi bener ga mitos soal yang berwajah oriental Atau punya keturunan Chinese Lu ambein ga? Ga pernah Jujur Beneran ga pernah Ga usah malu guys Keluarga lu ada yang ambein ga? Temen gua ada Ambein luar ambein dalem Yang dimasukin lagi gitu Iya iya Dalem? Dulu sama ambein bokap gua sampe keluar Tapi ini dulu biasa jadi setiap ini dimasukin lagi Ini serius gua Dulu gua pas pertama itu kan nyokap gua yang masukin obat Gua udah kuliah tuh pertama kamu Serius? Wasir sama ambein sama ga? Sama Gua suruh mungking sama emak gua kan Hah? Ya mau ga mau kan dia masukin Karena gua ga bisa Iya iya Nyokap gua masukin Nyokap gua bilang Wih lebat juga ya Waduh Gua rese banget ya Di Mangga Besar ada ngangkat wasir mujarab tuh Diangkat? Dioperasi? Gak tau gimana caranya Di sedot? Kayak pake benang Sedot Pake benang Ya jadi diikat Kayak buntu cica kan kalo diikat tuh kan dia lama-lama mati tuh Karena ga ada aliran darat situ Dia yang putus sendiri Serius lu? Iya Nah gua kan dimasukin obat tuh sama nyokap gua Tapi selanjutnya Akhirnya gua sendiri Kan obatnya gede tuh Karena pertama gua masukin Kok enak ya? Akhir begini Gua gini-gini Maksudnya enak tuh karena nyaman abis itu kan Engga tuh emang enak tuh Oke oke Sempet jadi artis Dion sempet dilema Makti mitosnya salah ya Salah mitosnya salah Salah Gak semuanya ya Aku walaupun kebanyakan iya Iya keluarga yang udah Sempet kuliah Lu sempet kuliah Lu pernah kerja kantoran? Hampir hampir Gak sempet ngerasain kubikel-kubikel kantoran ga? Engga Gua waktu itu Gaji UMR gak pernah ya? Belum Waktu itu gua pas skripsi kuliah Gua sempet kayak kerja-kerja freelance jadi IOW gitu Tapi waktu itu gua dipanggil ke bang swasta Gua gak ambil Ush sombong Sombong ya Gua kayak pasti banget Gua kayak pasti Berapa tahun kemudian Gua akan dipanggil sama Desta Untuk ikutan tiba-tiba tenis Gak ada urusan jauh banget itu Gak ada urusan jauh banget itu Gak ada visual dia Gua jadi artis gitu Tapi lu emang keputusan jadi atlet deh Kenapa? Lu emang suka olahraga kan? Suka banget gua Sempet dilema ga lu pengen jadi atlet gitu Pas kecil iya Apa artisan lu pikiran? Belum tenis kan? Gua tapi pas SD tuh Sempet latihan kayak hampir setahun gitu Tenis tuh Habis itu bokap gua bangkrut Udah kelar dah tuh Udah gak pernah Eh sorry bokap bangkrut Bangkrut Gara-gara? Krismon? Enggak ya emang Usahanya gagal Nah makanya dia SD main tenis Tenis kan malah rakyanya cukup mahal Bulu tangkis Bulu tangkis Sorry tapi abis itu Apa? Iya bangkrut bulu tangkis Bulu tangkis Bulu tangkis maksud saya Berarti bokap Berarti lu sempet susah ya? Sempet sempet Jadi waktu itu Makanya kan gua serius tuh waktu latihan tenis tuh Sampai akhirnya Terhenti Terhenti Oh Enggak tapi lu SD tuh latihan tenis Apa emang rumah lu tuh waktu itu punya lapangan tenis sendiri? Kagak Emang Emang gua ngikut temen gua aja Temen gua Kursus tenis Terus gua coba Terus gua demen juga Berarti lu kecilnya kaya ya? Kaya dia lumayan Ya iyalah Berkecukupan tapi gak kaya Ya kalo dari penampilan kulit segala-galanya Kayak kaya Ini miskin ini miskin Saya bukan miskin Tulang gembel Tapi akhirnya Ya itu Tapi Keuangan ekonomi keluarga Membaik Membaik ketika Enggak Jadi gua akhirnya karena bokap gua bangkrut Akhirnya gua dipindahin ke Ikut tante gua di Jakarta ini Oh Makanya gua pindah ke Jakarta tuh Karena gua dititipin sama tante gua Di Besney Lu sendiri apa sama adek-adek lu? Sendiri gua doang Tadinya lu tinggal di mana sih lu? Di Surabaya Di Surabaya Kakak gua tetep stay di Surabaya Ah sorry Kenapa? Kenapa lu sendiri yang dipindahkan ke Jakarta? Soalnya ya mungkin karena gua masih kecil kali ya Kalo kakak gua tuh SMA menuju kuliah Jadi mungkin bisa lebih mandiri lah Fokus biayain kakak gitu jadinya Iya Kurang lebih lah kaya gitu lah Sedih ga masa itu? Sedih Iya lah Kayak dibuang gitu ya? Kalo kaya dibuang gak juga sih Ya kalo bunga mulutnya gak ini lu Yang enak gitu Kan dia sedih sedih Ya masa kaya dibuang gitu ya? Dia tuh Orang kemarin ada tamu pas yang reguler Tamu Lagi kerjaan lagi sepi ya? Jahat banget orang Lagi sepi bro? Sama bro gitu Gitu Tapi ga enak Oke oke Dia mau ngukapkan yang kita tidak sanggup untuk bisa Iya Kaya terlalu jujur Oke oke Apa apa? Oke oke Ya pokoknya akhirnya Lu dibesarkan berarti sama Tante Tante Dia lu berapa bersaudara? Berdua gua Oh berdua Jadi memang kakak lu Masih di Surabaya Lu di Jakarta Ganteng juga kaya lu gini? Ya kurang lebih lah Ust Cuman gua lah pasti Ade tuh biasanya emang diganteng Ade Ade Darto punya ade ga? Ga ada gue nama-nama Nama cemkias Ini Dion ini main film udah banyak banget Ada tau lu berapa ya? Kalo dihitungin Ga inget gua Ga pernah ngitungin persisnya sih Tapi gua paling berkesan ya Selama ini Gua nonton film lu hijab Nonton sama Caca main kan Oh iya 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 Gua terkesan tuh lu pas jadi Alan Budi Kusuma Ga tau itu natural gitu Sama Laura Basuki ya? Apa? Laura Basuki kan? Sama Pak Basuki Menteri-menteri Pak Basuki Ga ada Ga ada Pokoknya bagus deh mainnya Bagus dong Dion cakep Ini gua mau tayang nih Ga tau nih tayangnya kapan ini Cek toko sebelah dua Bener Udah tayang kayaknya ini pas Ditayang kan ini ya? Cek toko sebelah dua Udah tayang nih gue sekol Cek toko sebelah dua ya? Ga cepet Ga cepet juga sih Dari yang pertama sama yang kedua Berada enam tahun Oh ga maksudnya proses dari syuting Dari syuting ke tayangnya Untuk tahun ini kan banyak yang orang yang ngehold feel Bahkan gua ga tau syutingnya kapan ya Iya Emang sekarang kan kalau syuting-syuting kayak gitu lumayan agak Confidensial juga gitu Ga terlalu diseberbaskan lah Semuanya buat bahan marketing aja Habis itu baru diglontorin Jadi kita syutingnya Juli lah Oh iya? Juli tahun ini? Iya Cepet juga ya? Cepet juga udah langsung buat selot tayangnya Tapi ini udah tayang kali ya pas ini? Udah tayang Udah tayang Tayangnya tanggal? 22 Desember Oh udah Udah tayang ya? Udah Ini tayang kapan sih? Tanggal Januari tanggal 30 ya? Oh iya pokoknya masih tayang Masih tayang Masih tayang Pas nih baliburan akhir tahun kan Karena memang yang cok toko Cek toko sebelah yang pertama kan Sukses banget itu Banget 2 juta 2,6 Gokil Juga terlibat kan? Iya Kemarin sempet dibuat musikalnya ya? Bener Belum di ikutan main juga? Engga Itu bener-bener semuanya tuh Bukan dari pemain filmnya gitu Cuman perwakilannya aja Yang jadi lu siapa Jan? Morgan Oh bukan Kristen Oh iya Morgan Kristo si Erwin Oh iya Morgan Sama ganteng juga itu Iya Ah Cakep-cakep banget cowok-cowok sekarang Apa? Apa? Apa itu? Itu Tadi itu model 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 Sekarang main Sinetron pernah gak ya? Dulu banget pernah gue Awal-awal 2008 kayaknya Host Host olahraga loh dia Host olahraga 2009 kita ya 2007 Eh eh Gua 2009 mulai tuh Gua nih bareng acaranya Bareng Sampai 2012 Iya sepertujuh Actor host Pernah ngepet juga kok gak salah Jangan nyamain pekerjaan Dion sama pekerjaan lu Dia yang jaga Lilin lu yang ngepetnya kan Tapi lu sekarang enjoy ya di film ya Enjoy ya Ya pekerjaan sebelumnya apakah lu mau mencoba lagi? Host Kayak jadi host Host sih gue masih juga ngejalanin Tapi hostnya lebih yang traveling tentang fotografi Jadi sesuai sama hobi gue juga Passion Passion Iya sama passion gue juga gitu Tapi apa sih sejauhnya yang belum lu coba yang lu pengen Lu pengen coba tapi belum kesampaian? Nyanyi sih Oh sadis Ada suara? Engga Makanya gue gak mau Suaranya gak ngomong sekarang Ada penyampakan suaranya bisa nyanyi Ya itu yang jelas dong Oke Ada suara? Gue tau gue gak ada bakat Makanya gue gak mau nyoba Karena gue tau Yalah NG begitu aja dia buat tinggal Sukses gak? Apa? Sukses gak? Yang dengerin 3 juta bro Lumayan 3 juta 3 juta Dia tuh keluarganya semua disuruh ini Apa? Terus Tapi bagus Bagus ya Atau gak coba ini Pemandu wisata horror Eh tapi kan kalo kita tuh modal suara kan Nomor satu ya Dibanding penyanyi kita lebih banyak mengeluarkan suara Iya kan? Jadi harus Oh sebenernya radio Iya Justru suara-suara yang kita kayak gini Yang harusnya hatihan vokal juga Iya Tapi kan lo bener loh Gue tuh pernah ya Nyoba ngisi sebagai dubber Film sebagai dubber Dubberman bro Iya Di dober dong Pengisi-pengisi Dubber Oh doberman itu Itu kan dober Doberman anjing Anjing Terus-terus Itu emang susah banget ya Kalo kita gak belajar Olah vokal tuh Olah vokal tuh Suaranya cepet habis Jadi emang kayak Wah gila emang Olah vokal tuh penting banget sih Tapi sebetulnya kalo kita nge-MC Kita siaran radio itu sudah diajarkan ya Toh ya Karena untuk nge-MC tuh beda banget tuh Antara kita pake suaranya sama suaranya tuh beda banget Betul Tapi memang kalo nge-MC aja kan Kita mic-nya kadang seadanya ya Dari yang ada Kalo penyanyi kan dia udah nyiapin mic sendiri Oh iya Orang pesawat sendiri Gimana cara ininya Kayaknya kita harus Mulai less vokal ya Enggak mulai beli mic aja mau gak? Ya juga ya Buat apa? Buat apa? Ya juga ya Tapi agak malu gitu ya bawa mic sendiri kalo disini Dion Setelah tiga tahun menikah Nah ini yang gue mau bahas nih Akhirnya Dion dan Fiona istrinya dikaruniai anak perempuan Bu Anak perempuan pertama ya Pertama Biasanya kok bandel kalo anak perempuan Mitosnya begini? Mitos apa gitu? Anak pertama lo? Laki Wow Berarti salah mitosnya dong Gimana sih? Yang bandel ini gue Berarti gue yang bandel dong Iya Anak pertama lo apa? Cewek Ya iya We said dah Ya kalo gue mungkin valid Iya Dion anak perempuan gimana? Pas lo tau perempuan Apa yang terbersih di pikiran lo? Oh mau sharing ya berduanya Gue sih sebenernya dari awal gue juga gak ngarep cowok apa cewek gitu Apapun yang dikasihnya Ya tapi setelah dapetin cewek memang banyak orang bilang wah lucu di dan-dani dan lain-lain Tapi terus nanti gedenya bakal bisa lebih deket sama papanya gitu Dan tapi ya mau terlepas dari gendernya tuh emang tetep lah punya anak tuh happy banget sih emang Oh iya apapun gendernya Iya 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 Berapa tahun sekarang? Mau satu setengah tahun Lama sih barang Oke sekarang kita bayangkan 19 tahun ke depan Anaknya anak ini udah 19 tahun ya Umur 20 ya Ini kan udah punya anak cewek anak cewe anak cewe anak cewe Sekarang Megumi udah 8 miska 6 tahun Lu berapa anak cewek lu umur berapa saat? Umur 7 Oke sekarang semuanya Semuanya Berapa belas tahun ke depan Ada yang ngapel Datang ke rumah om mau jemput Nah lu akan kayak gimana? Iya selama gue 20 tahun sebelum itu tuh gue membimbing anak gue bener terus gue bisa deket sama anak gue sih gue gak ada masalah sih gue kayaknya sih Mau pergi nonton berdua om? Di A1 A2 duduknya om Pusat pojok banget itu Gini masalahnya kan kita kan tau ya isi kepala laki-laki ya Iya iya Dateng gue tau isi kepala lu anjing pasti kayak gitu ya Iya 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 Kalo lu gimana tau? Ya gue liat dulu mobilnya kalo pake espace hijau gue suruh pulang Itu kan lu dulu Mobilnya apa nih? Espace nih pulang lu Gitu Tapi gini ya maksudnya lu mau seprotektif apa sama anak lu kan lu gak mungkin bisa ngikutin 24 jam Iya Pasti ada aja jalan mereka untuk Ada Pasti lebih pinter aja tuh anak itu pasti Lebih pinter kayak lu lah waktu dulu muda-muda gitu lah Iya yang ada ntar mereka bohong-bohong Malah bohong di belakang lu Lu maunya yang konvensional atau yang modern Lu maunya tanem chip 6 biji Kenapa harus 6, 1 cukup Biar takut ada yang mati kan Gue pantau kemana lu setan ya orang Ada istilah ini anak tuh kayak pasir Makin lu gengem makin hilang Iya bener Makin lepas gitu Dengerin tuh tak Dia tuh otaknya masih konvensional Iya Sekarang tuh ah Lebih modern deket serangan Siapa juga begitu namanya Karena gak tau ya Kalau jangan sampe lah Mereka gedenya ketemu cowok kayak gua gitu Nah makanya Iya kan Mau ke DWP lagi ya Ayah aku mau ke DWP ya Gua ikut Wah gua minum-minum disana Apa mau So asik So asik Padahal umur udah 60 tuh Pakai tongkat Pakai tongkat Gikut Teter gikut Teter gikut Ada tuh kemari video viral banget Ada 2 nenek-nenek lagi nonton konser itu kan Apa Oh iya 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 DJ gitu kan Wah asik berdua Nah mungkin ntar lu juga Iya iya karena itu nemenin gua Nemenin anak gua Nemenin anak lu ke konser ke DWP Nama anak lu Kalau anak gua ternyata pacaran sama anak lu Gimana tuh ya Siapa bapak kamu Namanya Om Darto Haaah 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 Nggak Nggak Kayaknya Darto ada yang lebih kaget Iya itu juga Jangan Jangan deh jangan Haaah Nggak rukun Haaah 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 Hei guys Tapi kalau gua dateng Nganterin anakku gimana Loh Hah gua kayak gitu ya Dateng nih Kamu kemana ke rumah pacar Ayo kita ke rumahnya gua anterin Loh 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 Kita pulangin nak Haaah 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 Aduh Oke Tapi kalau itu tipikal Ya Ada orang tua yang konvensional Ada yang modern Tapi kalau ngomongin yang soal modern Gua tuh punya temen yang modern banget Hmm Jadi kalau beli mobil aja Lewat Tokopedia loh Wah Kan Tokopedia selalu ada Selalu bisa Nih yang lagi gabut Gegoleran tau tau punya mobil baru Zaman udah modern bro Modern banget Dan transaksi juga pasti aman Aman Jadi gak perlu khawatir Tiap bulannya 50 ribu mobil terjual di Tokopedia Wow Nah kalian juga pasti mendapatkan Harga dan diskon terbaik Mantap kan Itu dia Mantap kan Mantap mantap Itu dia Lengkar ke white Biasa ada gimmick-gimmick gitu Ah bak si Lagi ngapain Gua sih gak ada gimmick Lu belum kepikiran kan lu Itu gak baik kebalik Itu gak baik kebalik Waduh Itu namanya gimmick Kenapa semuanya kebalik Kenapa semuanya kebalik Yang penting ada aja Orang Ngapain semuanya kebalik Ngapain semuanya kebalik Tapi lu Mengikuti sekali perkembangan anak lu ya Ngikutin Ngikutin Biasanya meskipun gua gak terlalu Apa ya Maksudnya setiap kali dia Sekarang lagi ada Kayak sekolah-sekolah bayi gitu Kan biasanya mamanya yang lebih Nemenin Ya tapi yang penting Mamanya juga update ke gua juga Terus udah planning lah Sekolahnya tuh Nanti tuh Mau dijuriskan kemana Serius udah sampe segitu Gila bro sekarang ya Anak Dari bayi udah ngantri Anak sekolah SD aja ngantri kan Makanya Si Miguel tuh masih dalam kandungan Gua udah daftar sekolah Serius Di yang di Deket Andara itu ya Di Ojabar Tuh kan udah Waduh Gua denger dari ringgo juga Apa gitu Dari bayi tuh udah Kalo bisa udah dipastiin Sekolah mana yang mau dimasukin Dulu mah kita masuk Masuk aja Makanya Ingusan Belajar ngokok SD Engga ya Engga sih Saya doang kayaknya Oke terakhir nih Dalam waktu dekat Dion Next project apa yang akan lo kerjakan lagi Film lagi ada lagi Film ya Rencananya film sama Seris juga sih Oh seris ya Iya Gak ada putusnya dia mah Iya Tapi actingnya bagus Udah dinobatkan sebagai aktor Terbaik Baik Makin cakep dan makin dewasa Demes ya Makin mateng Hesti makin mau ya Tia Mau Tapi temen sendiri Gak apa-apa Gak apa-apa Kalo misalnya nih Dion ternyata mau sama lo gimana Ya Tapi saya pikirin deh Oper aja ya Oper aja Engga dong Oke Dion thank you Sekali lagi juga cek toko sebelah Masih tayang ya Cek toko sebelah dua Langsung di cek dong Tokonya guys Lihat Dion nih Di cek toko sebelah dua Ada nih Dion nih Ada Lu kayak Lu kayak jualan cibitus tau Ada nih Ada Ada bang Dionnya Ada bang Thank you Thank you Thank you Sukses terus Dion Thank you banget musik Thank you all Thank you all God 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Tengah 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 Tengah